Dalam satu hari, hampir 500 orang naik ke alam surgawi, menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua Tianhun. Awalnya benua terlemah, di bawah kepemimpinan Feng Wuchen, telah melampaui semua benua lainnya dan menjadi keberadaan yang paling menakutkan. Melihat ratusan orang muncul di ruang putih, para penggarap alam surgawi tercengang. Apakah ada orang lain yang naik? Feng Wuchen melihat kelompok terakhir orang yang naik dan bertanya. Perizi Qiong menjawab dengan hormat, Tuan Aliansi, kami yang terakhir naik, saya khawatir yang lain harus menunggu beberapa saat. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, jika itu masalahnya, ayo kita kembali ke kuil naga dulu, dan menjemput mereka lain kali. Besar, mari kita lihat seperti apa kuil naga alam surgawi. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat. Semua orang tidak sabar untuk pergi ke kuil naga alam surgawi. Ratusan orang keluar dari gerbang surga. Apakah ini alam surgawi, lautan awan yang tak berujung, dan istana dibangun di atas lautan awan. Ki spiritualnya sangat menakutkan, ratusan kali lebih kuat dari benua. Begitu banyak ahli, salah satu dari mereka lebih kuat dari kita. Setelah naik ke alam surgawi, semua orang dipenuhi rasa ingin tahu tentang alam surgawi. Begitu mereka keluar dari gerbang surga, mereka langsung tertarik dengan alam surgawi. Begitu banyak orang yang naik. Bukankah itu Tuan Feng? Kenapa ada begitu banyak orang? Dari benua manakah mereka berasal? Bagaimana ini mungkin? Ratusan orang naik. Di luar gerbang surga, melihat ratusan orang terbang keluar dari gerbang surga, para penggarap alam surgawi terkejut, dan wajah mereka tercengang. Tuan Feng! Tuan Feng! Apakah mereka teman Tuan Feng? Baru saja naik dari alam manusia. Melihat Feng Wuchen, banyak pembudidaya maju dan membungku dengan hormat, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, baru saja naik hari ini. Feng Wuchen menjawab dengan ramah. Jawaban Feng Wuchen mengejutkan semua orang. Mereka tercengang. Tuan Feng! Semua orang terkejut ketika mendengar ini, dan mereka semua memandang Feng Wuchen dengan heran. Ling Xiao-siao tersenyum bahagia dan berkata, Saudara Feng adalah ahli tingkat dewa di alam roh. Tuan Feng adalah gelar kehormatan bagi saudara Feng. Cek cek, lumayan. Kakak Feng, kamu baru naik ke alam surga selama beberapa tahun dan kamu sudah menjadi pembuat artefak tingkat dewa. Liu Qing yang memuji. Seperti yang diharapkan dari ketua aliansi. Kamu sangat hebat. Kamu sangat mengesankan kemanapun kamu pergi. Penyuling senjata tingkat ilahi, kedengarannya luar biasa. Ye Tianwei dan yang lainnya memujinya. Kuil Dewa Naga berada di alam roh. Letaknya tidak terlalu jauh. Ayo pergi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum yang tipis. Ratusan orang terbang ke Kuil Dewa Naga, meninggalkan banyak penggarap alam surga yang tercengang. Dalam sekejap mata, ada ratusan orang lagi di Kuil Dewa Naga. Istana yang dingin dan suram seketika menjadi hidup, penuh tawa. Kuil Dewa Naga, ada juga arrai pengumpulan roh. Perasaan yang familiar. Wow, istana itu sungguh mengesankan. Saya suka itu. Berapa biaya untuk membangun istana yang begitu besar dan indah. Melihat istana yang megah dan megah, semua orang sangat gembira. Monyat kecil, Liu Qingyang berteriak penuh semangat pada Kera Iblis bermata tiga. Anak nakal, diam, Kera Iblis bermata tiga memarahi Liu Qingyang dengan marah. Patriark Bai Li, Patriark Raksasa, Anda akan tinggal di Kuil Dewa Naga untuk pertama kalinya di alam surga. Anda dapat membangun keluarga dan ras Anda sendiri di masa depan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Ketua Aliansi. Bai Li Wu Hen dan yang lainnya mengucapkan terima kasih dengan hormat. Dengan ratusan orang dari Aliansi Dewa Naga naik ke alam surga, mereka tentu saja harus mengadakan jamuan makan untuk merayakannya. Perjamuan tersebut mengundang eselon atas dari kamar dagang alam roh, kediaman abadi guru surgawi, persekutuan master prasasti, persekutuan pengrajin, sekte surgawi, dan pavilion bayangan surgawi sehingga semua orang di Aliansi Dewa Naga dapat saling mengenal. Kuil Dewa Naga dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Melihat begitu banyak ahli top datang, aura menakutkan mereka mengejutkan Liu Qingyang dan yang lainnya. Tidak peduli siapa orang itu, ketika mereka melihat Feng Wuchen, mereka semua dengan hormat memanggilnya sebagai Tuan Feng. Pada saat ini, Liu Qingyang dan yang lainnya benar-benar menyadari betapa beratnya beban Tuan Feng. Ketika Gu Tong Tian dan yang lainnya mengetahui bahwa Liu Qingyang dan yang lainnya baru saja naik dari dunia manusia, mereka terkejut. Mereka belum pernah mendengar ratusan orang naik ke alam surga dalam sehari. Ada banyak benua di dunia manusia, dan tidak lebih dari lima orang yang naik ke alam surga dalam sehari. Sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Namun, benua Tianhun telah menciptakan keajaiban. Ratusan orang telah naik dalam sehari. Di jamuan makan, Feng Wuchen memperkenalkan Liu Qingyang dan yang lainnya satu persatu. Bai Hun dan yang lainnya semuanya sopan. Belum lagi Liu Qingyang dan yang lainnya adalah saudara dan teman Feng Wuchen, fakta bahwa mereka telah naik ke alam surga berarti bahwa mereka bukanlah orang biasa. Di masa depan, jika kamu membutuhkan senjata ajaib, Rune, atau harta karun, kamu dapat mencarinya. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Tentu saja, tidak ada masalah. Anda dapat memilih harta apapun dari kamar dagang. Gu Tong Tian tersenyum bahagia dan sangat murah hati. Meskipun kamar dagang memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, dibandingkan dengan Feng Wuchen, harta itu jauh lebih rendah. Sama-sama kapan saja, Jiang Yuya tersenyum bahagia. Saudara Liu, ayo kita lihat besok. Miau Qing Qing tersenyum. Tidak masalah, ayo pergi bersama. Jarang sekali kita bisa naik ke alam surga. Ayo bersenang-senang selama beberapa hari. Liu Qingyang tersenyum bahagia, wajahnya penuh senyuman. Itu benar, mari kita berjalan-jalan di domain roh. Beidou Yan dan yang lainnya merespons. Kamu boleh bersenang-senang, tapi jangan menimbulkan masalah. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak menghentikan mereka. Saudara Feng, jangan khawatir, saya tidak akan menimbulkan masalah. Liu Qingyang menepuk dadanya dan berkata. Ketika mereka pertama kali tiba di alam surga, mereka tentu saja harus membiasakan diri dengan wilayah roh. Mereka harus melihat sekeliling dan meredam rasa penasarannya agar bisa berkultivasi dengan damai. Setelah beberapa jam-jamuan makan, mereka mengobrol dengan gembira. Ying Hun, Gu Tong Tian, dan yang lainnya pergi satu demi satu. Setelah Liu Qingyang dan yang lainnya naik ke alam surga, istana Dewa Naga akhirnya menjadi semarak dan tidak sekosong sebelumnya. Di istana, Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Feng, apakah kamu sudah menerobos ke alam Dewa Surgawi? Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja. Xiao Xiao telah menerobos ke alam Raja Surgawi, kita masih berada di alam langit yang mendalam. Liu Qingyang merentangkan tangannya dan berkata, Ling Xiao Xiao mengangkat kepala kecilnya dan tersenyum bangga, Siapa yang memintaku untuk naik lebih awal darimu? Sulit untuk mengejarku. He he, jangan terlalu bangga, cepat atau lambat aku akan melampauimu. Liu Qingyang tersenyum percaya diri. Ling Xiao Xiao tersenyum bangga, tidak mudah untuk melampauiku, aku memiliki garis keturunan ras Dewa Raksasa. Setelah naik, kekuatan suciku menjadi lebih kuat. Kita harus bekerja keras untuk berkultivasi, jika tidak, ketua aliansi akan meninggalkan kita jauh di belakang, kata Beidou Yan dan diam-diam memutuskan untuk bekerja lebih keras. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya budidaya, fokus saja pada budidaya. Namun, Anda tetap perlu mengendalikan diri, jika tidak, Anda tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan besar. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, jika waktunya tiba, saya akan meminta King Liu dari pavilion bayangan surgawi dan kakak Tian Ming untuk membimbing Anda. Fondasi Anda kokoh, jadi kultivasi Anda akan meningkat pesat. Itu hebat, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat gembira. Liu Qingyang dan yang lainnya baru saja tiba di alam surga, jadi keberadaan mereka adalah yang terlemah. Feng Wuchen harus menemukan cara untuk membantu mereka meningkatkan kultivasinya. Cara pavilion bayangan surgawi melatih para pembunuh tidaklah buruk. 1392 Keesokan harinya, Ling Xiao Xiao membawa Liu Qingyang dan yang lainnya keluar dari kuil Dewanaga. Mereka berkeliling alam roh dengan senyum gembira di wajah mereka. Setelah naik ke alam surga, mereka dipenuhi dengan perasaan baru. Chen Er, apakah kamu tidak ikut dengan mereka? Saya khawatir Qingyang dan yang lainnya akan menimbulkan masalah, tanya Xiao Qingqing. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Aku tetap tinggal karena ada sesuatu yang ingin ku beritahukan kepada ibu dan ayah. Ini juga waktunya untuk memberitahu semua orang sesuatu. Apa itu? Feng Zheng Qiong sedikit mengernyit. Semua orang memandang Feng Wuchen. Ini, Feng Wuchen tidak tahu harus mulai dari mana, apalagi memulainya. Melihat Feng Wuchen ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti, Feng Zheng Qiong memarahi, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Sambil tersenyum pahit, Feng Wuchen kemudian memberitahu mereka tentang hubungannya dengan Dewanaga, termasuk reinkarnasi Tuan Muda Dewanaga dan bahwa Long Tian Chou serta Ibu Naga adalah orang tuanya. Reinkarnasi Tuan Muda Dewanaga Ekspresi Feng Zheng Qiong dan Xiao Qing Qing berubah drastis. Dewa Naga jahat, ada hal seperti itu. Long Tian Zhan dan yang lainnya melebarkan mata karena terkejut. Reinkarnasi Tuan Muda Dewanaga Bisakah orang bereinkarnasi setelah kematian? Ini, ini terlalu menakutkan, bukan. Kata Yun Yuzi tidak percaya. Mereka percaya akan kebangkitan orang mati. Bagaimanapun, mereka telah melihat Feng Wuchen menghidupkan kembali orang-orang. Namun reinkarnasi belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Muda Dewanaga adalah ayahmu. Feng Qiyanyang juga terkejut. Aku tidak tahu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak yakin. Lagi pula, tidak ada bukti. Jiwa Tuan Muda Dewanaga dipersatukan kembali, dan kemudian melalui Dewanaga jahat. Ia bergabung dengan Jiwa Chener untuk mendapatkan warisan Dewanaga jahat dan mendapatkan garis keturunan Dewanaga. Xiao Qingqing berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Bahkan dia tidak percaya. Itu saja. Mereka menyimpulkan bahwa aku adalah reinkarnasi Tuan Muda Dewanaga. Feng Wuchen mengangkat bahu. Ada teknik yang menakutkan. Feng Zheng Xiong langsung tercengang. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Saya rasa saya tidak salah. Kalau tidak, pemimpin klan Dewanaga tidak akan menghabiskan kekuatan roh primordialnya untuk mereformasi jiwa Tuan Muda. Jika saya benar-benar reinkarnasi dari Tuan Muda Dewanaga, maka aku mempunyai dua ayah dan dua ibu, kata Feng Wuchen. Meski dia bilang dia tidak percaya, dia sudah mempercayai sebagian besarnya. Ini, ini tidak mungkin, kan? Xiao Qingqing tidak bisa mempercayainya apapun yang terjadi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Sejujurnya, saya juga tidak mempercayainya. Semuanya hanya akan diketahui ketika Tuan Muda Dewanaga membangkitkan ingatannya. Alasan mengapa saya memberitahu Anda adalah agar Anda bisa besiaplah secara mental. Kenangan Tuan Muda Dewanaga masih bisa dibangunkan. Semua orang kembali terkejut. Mungkin, aku tidak tahu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya, lalu memandang Yan Long dan yang lainnya. Feng Wuchen melanjutkan, Yan Long, aku tidak punya pilihan selain berbohong padamu saat itu. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Baru setelah aku bertemu Yang Mulia Dewanaga di benua itu aku mengetahuinya. Sebenarnya aku sudah menebaknya, tapi itu semua sudah berlalu, kata Yan Long acuh tak acuh. Karena identitasku, delapan kaisar surgawi dari alam surga ingin menyingkirkanku. Untungnya, aku mendapat bantuan dari Dewanaga. Kalau tidak, aku khawatir aku sudah mati, kata Feng Wuchen. Aku berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Akan ada ahli yang datang untuk membunuhku kapan saja. Kamu harus berhati-hati. Namun, Kuil Dewanaga sangat aman. Kamu tidak perlu khawatir. Fokus saja pada dirimu sendiri. Budidaya, Feng Wuchen terus mengingatkan mereka. Ada delapan belas kaisar langit di Kuil Dewanaga. Tidak banyak orang di alam surga yang berani datang dan menimbulkan masalah. Terlebih lagi, pavilion bayangan langit dan persekutuan pandai besi memiliki susunan teleportasi. Jika Kuil Dewanaga dalam masalah, mereka bisa segera datang membantu. Chen Er, kamu harus berhati-hati. Jika tidak ada apa-apa, jangan keluar, kata Xiao Qingqing cemas. Ibu, jangan khawatir. Aku akan berhati-hati. Aku tidak lemah sekarang. Tidak mudah bagi mereka untuk membunuhku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis, menatap Xiao Qingqing dengan tatapan meyakinkan. Selama dia bukan kaisar langit, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Bahkan jika dia bertemu kaisar surgawi, dengan kekuatan Feng Wuchen saat ini, dia bisa melarikan diri dengan teleportasi. Tidak ada salahnya berhati-hati. Lebih baik aman daripada menyesal, Feng Zheng Qiong mengingatkan. Ayah, jangan khawatir. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Saya tidak akan bertindak gegabu jika saya tidak memiliki keyakinan penuh, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Alam surga adalah dunia yang benar-benar baru. Dunia ini juga penuh dengan bahaya. Situasi kita istimewa. Kita harus berhati-hati, kata Long Tianzan dengan sungguh-sungguh. Semua orang menganggup dengan sungguh-sungguh. Ayah, ayah baru saja naik ke alam surga, jadi ayah masih lemah. Ayah harus memanfaatkan waktumu sebaik-baiknya untuk berkultivasi. Aku sudah menyiapkan batu spiritual surga, harta karun surgawi, dan ramuan untukmu. Dengan menara semesta, kultivasi Anda akan meningkat dengan sangat cepat. Lanjut Feng Wuchen. Terima kasih atas masalahnya, ketua aliansi, kata Yun Yuzi penuh rasa terima kasih. Semuanya, santai saja selama beberapa hari ke depan dan pelajari lebih banyak tentang alam surga. Tidak perlu terburu-buru berkultivasi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Baiklah, masih ada hal lain yang harus kulakukan. Aku perlu pergi ke pavilion bayangan langit. Semuanya, lihat istana Dewa Naga dulu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum, lalu meninggalkan Ola. Melalui susunan teleportasi, Feng Wuchen tiba di pavilion bayangan langit dalam sekejap mata. Begitu dia keluar dari susunan teleportasi, Feng Wuchen melihat Tian Ming dan buru-buru berseru. Tian Ming, kakak. Paman bayangan angin, lingar berlari dengan penuh semangat. Lingar sangat patuh. Feng Wuchen dengan senang hati memeluk lingar dan dengan lembut mencubit wajah kecilnya yang merah muda. Bayangan angin, kenapa kamu kembali? Tian Ming berjalan mendekat. Ada sesuatu yang aku perlu bantuan kakak Tian Ming, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Jika ada yang kamu butuhkan, katakan saja. Selama saya bisa membantu, saya tidak akan menolak, kata Tian Ming sambil tersenyum terus terang. Feng Wuchen berkata, saudara-saudaraku yang baru saja naik cukup berbakat. Saya ingin kakak Tian Ming membimbing mereka dalam kultivasi mereka. Ini sama seperti cara pavilion bayangan langit melatih para pembunuh. Itu bukan masalah, tapi aku butuh seseorang untuk membantuku mengurus lingar. Master pavilion sedang mengasingkan diri akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk mengurus lingar, kata Tian Ming sambil tersenyum tak berdaya. Itu mudah, biarkan Lingar pergi ke Istana Dewa Naga. Ibuku dan King Ching bisa menjaga Lingar, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Lingar ingin pergi ke Istana Dewa Naga, tiba-tiba Lingar berkata. Bagus, Paman Winsado akan membawamu ke Istana Dewa Naga sebentar lagi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Saat suara Feng Wuchen jatuh, susunan teleportasi tiba-tiba memancarkan cahaya hijau yang cemerlang, dan seseorang muncul. Tuan Feng, sesuatu telah terjadi pada Asosiasi Prasasti. Kaisar Langit Abadi telah memerintahkan untuk melenyapkan para pengkhianat. Presiden telah memerintahkan saya untuk memberitahu Tuan Feng, seseorang dari Asosiasi Prasasti melaporkan. Hilangkan para pengkhianat. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Saya khawatir ini tidak sesederhana melenyapkan para pengkhianat. Tian Ming mengerutkan kening dalam-dalam dan menatap Feng Wuchen. Tian Ming berkata dengan sungguh-sungguh, saya merasa ini semua ditujukan kepada Anda. Saya memiliki perasaan yang sama. Feng Wuchen menganggup dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo segera pergi ke Asosiasi Prasasti. 1393. Aku akan pergi bersamamu. Ding. Ding. Suara pembunuh pemimpin surgawi terdengar. Aku juga. Bagaimana aku bisa tertinggal dalam pertarungan melawan ras dewa? Suara Zufeng terdengar saat aura yang sangat menakutkan menyebar. Kaisar Langit Tahap Awal. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Zufeng telah menerobos ke alam kaisar surgawi. Luar biasa. Luar biasa. Ini semua berkat bantuan pemimpin surgawi. Kalau tidak, aku tidak tahu kapan aku bisa menerobos. Terlebih lagi, dia menyelamatkanku pada saat yang genting. Kalau tidak, aku akan mati karena serangan balasannya. Zufeng muncul dan tersenyum tipis. Paviliun bayangan surgawi mempunyai pembunuh pemimpin surgawi tambahan kali ini. Feng Wuchen tertawa gembira. Zufeng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, hanya dengan membunuh pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi barulah seseorang memenuhi syarat untuk menjadi pembunuh pemimpin surgawi. Dengan kekuatanmu, Ming dijelas bukan lawanmu setelah menerobos ke alam kaisar surgawi. Ayo pergi. Feng Wuchen tertawa gembira. Asosiasi Prasasti terletak di wilayah ilahi abadi, jauh dari wilayah roh. Untungnya, ada formasi teleportasi. Kalau tidak, mereka tidak akan tiba tepat waktu. Di langit di atas asosiasi Prasasti, kaisar surgawi abadi memimpin banyak ahli untuk menyerang. Auranya yang luar biasa mengintimidasi asosiasi Prasasti. Selain kaisar langit abadi, ada kaisar langit asura, kaisar langit kematian, kaisar langit pemusnahan, kaisar langit gudi, dan kaisar langit bunga matahari langit. Hanya kaisar langit ao yang mendalam yang tidak hadir. Gelombang aura menakutkan menggetarkan jiwa seseorang. Berbagai vaksi dan penggarap di sekitar asosiasi Prasasti telah melarikan diri ketakutan. Tidak ada yang berani tertinggal. Jiang Yuya, sebagai pengkhianat, tahukah kamu konsekuensinya? Kaisar surgawi abadi bertanya dengan dingin. Pengkhianat hanya dipaksa oleh ras dewa. Jiang Yuya bukanlah seorang budak atau sombong. Dia tidak takut sama sekali. Wilayah ilahi abadi tidak akan membiarkan pengkhianat ada. Yang mulia telah memerintahkan untuk menghancurkan asosiasi Prasasti. Biarpun itu berarti menghancurkan asosiasi Prasasti. Kaisar surgawi abadi berkata dengan dingin. Jiang Yuya berkata tanpa ekspresi, orang tua sudah lama mengharapkanmu untuk menyerang. Jika kamu ingin menghancurkan asosiasi Prasasti, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Dari kata-kata Jiang Yuya, tidak sulit untuk menebak bahwa dia sudah siap. Semuanya, hati-hati. Kita sudah bertarung berkali-kali, tapi mereka masih berani mengambil tindakan lagi. Mereka harus bersiap. Bai Hun berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak akan pernah percaya bahwa kaisar surgawi abadi dan yang lainnya bodoh. Penatua Bai benar. Gu Tong Tian mengerutkan kening dalam-dalam. Yang mulia baik dan jahat, Kaisar Api Es, Tian Si, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan padaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Kaisar surgawi abadi berkata dengan dingin. Mata dinginnya menyapu ke arah duo pendeta baik dan jahat saat aura pembunuh yang mengerikan menyebar. Kirim ke Megres dari Ras Dewa. Maaf, tapi saya tidak membutuhkannya, jawab kaisar Api Es tanpa ragu-ragu, seolah dia lebih baik mati dalam pertempuran daripada menyerah. Apa yang disebut penyerahan diri Anda tidak lebih dari memperlakukan kami sebagai budak, kata yang mulia kebaikan tanpa ekspresi. Menyerah bukanlah hasil yang kita inginkan, Kaisar Surgawi Tian Si berkata dengan dingin. Hentikan omong kosongmu, jika kamu ingin bertarung, datanglah padaku. Yang mulia evil berteriak dengan marah dengan niat membunuh. Dasar bodoh yang ceroboh, kata Kaisar Langit penghancuran dengan dingin. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi asosiasi prasasti. Membunuh, bunuh semua pengkhianat, Kaisar Langit abadi berteriak dengan dingin. Para Dewa Surgawi di bawah berbagai Kaisar Langit bergerak maju dengan agresif. Gelombang energi yang mengerikan meledak, mengguncang langit dan bumi. Desir, desir, desir. Saat kata-kata Kaisar Surgawi abadi jatuh, banyak Dewa Surgawi muncul di alun-alun asosiasi prasasti. Jumlahnya ratusan. Itu adalah barisan yang kuat. Ratusan Dewa Surgawi tidak hanya berasal dari asosiasi prasasti, tetapi juga dari kediaman abadi guru Surgawi, kamar dagang wilayah roh, dan persekutuan pandai besi. Setiap orang bertarung sampai mati, Jiang Yuya berteriak. Guildmaster Jiang, meskipun kamu tidak mengatakannya, kami akan melakukan yang terbaik. Dewa Surgawi tahap akhir berteriak dan memimpin untuk terbang ke langit. Ratusan Dewa Surgawi menyerang satu demi satu. Menyerang, Jiang Yuya berteriak, auranya meledak dan membubung ke langit. Gutong Tian, Bai Hun, dan berbagai tetua menyerang satu demi satu. Berdengung, berdengung. Riak energi destruktif menyebar satu demi satu. Pertempuran akan segera dimulai. Ratusan Dewa Surgawi mulai bertarung. Sungguh pemandangan yang luar biasa, sungguh benturan energi yang menggetarkan jiwa. Semua faksi utama telah menyiapkan susunan teleportasi. Win Sado akan segera tiba. Kaisar ini sangat merindukan anak itu. Kaisar Langit Bunga Matahari tersenyum menawan. Desir, desir. Orang suci jahat yang baik, Kaisar Api Es, dan Kaisar Langit Tian Xi melesat ke langit dan berdiri berdampingan dengan Kaisar Langit Abadi dan yang lainnya. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Hanya kalian berempat. Anda ingin berurusan dengan kami bertujuh hanya dengan Anda berempat. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Kaisar Langit Abadi berkata dengan nada meremehkan. Dagunya sedikit terangkat dan wajahnya dipenuhi arogansi. Jiwa bayangan dan pemimpin langit sepertinya tidak ada di sini. Kaisar Langit Sura mencibir. Kaisar Langit Sura sepertinya merindukan kita. Suara dingin pemimpin langit datang dari susunan teleportasi. Empat orang keluar dari susunan teleportasi. Feng Wuchen, pemimpin langit, Su Feng, dan Tian Ming. Kaisar Langit, sudah lama tidak bertemu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Win Shadow, Kaisar ini tahu kamu akan datang. Oh, alam Kaisar Langit. Su Feng berhasil menjadi Kaisar Langit. Sky Shadow Pavilion punya pembunuh pemimpin langit lainnya. Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya memandang Su Feng dengan heran ketika mereka melihat Feng Wuchen dan tiga lainnya. Su Feng berkata dengan tenang, saya baru saja berhasil menjadi Kaisar Langit. Saya ingin tahu Kaisar Langit mana yang bersedia bertarung dengan saya. Agar saya dapat mengkonsolidasikan basis kultivasi saya dan berhasil menjadi pembunuh pemimpin langit. Kata-kata Su Feng tampak tenang, tetapi penuh dengan keyakinan dan kesombongan. Kaisar ini akan menguji kemampuanmu. Kaisar Langit Pemusnahan berkata dengan dingin dan menyerbu ke arah Su Feng. Ledakan. Namun, saat Kaisar Langit Pemusnahan menyerang, terjadi ledakan tiba-tiba. Kaisar Surgawi Pemusnahan berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. Hai! Para Dewa Surgawi terkejut dan memandang Su Feng dengan ngeri. Kekuatan Su Feng sungguh luar biasa kuat. Jiwa putih berseru kaget. Bahkan Kaisar Surgawi Pemusnahan tidak menyadari kecepatan yang begitu mengerikan. Jiang Yuya memandang Su Feng dengan kaget. Dalam sekejap, Su Feng mengirim Annihilation Heavenly Emperor terbang dengan pukulan dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Kecepatan mengerikan itu berada di luar imajinasi Kaisar Langit. Kaisar Surgawi Pemusnahan tidak bisa bereaksi sama sekali. Annihilation Heavenly Emperor adalah Kaisar Langit tingkat menengah. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Namun, bahkan dengan kekuatan yang begitu menakutkan, dia tidak menyadari serangan Su Feng. Kecepatan yang mengerikan, Kaisar Surgawi abadi mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dia baru saja berhasil menjadi Kaisar Langit dan kekuatannya sudah sangat menakutkan. Pantas saja dia adalah orang yang paling menakutkan di antara Kaisar Langit. Kaisar Langit Shuro terkejut. Kaisar Surgawi penghancuran, kamu tidak perlu meremehkanku seperti itu, kan? Su Feng tersenyum tipis. Dia mengirim Kaisar Surgawi Pemusnahan terbang dengan sebuah pukulan, tetapi Su Feng mengatakan bahwa Kaisar Surgawi Pemusnahan meremehkannya. Su Feng melirik Kaisar Neter dengan dingin dan berkata, Kaisar Neter, kenapa kamu tidak mendatangiku bersama Kaisar Langit Sura? Su Feng baru saja menerobos menjadi Kaisar Langit, tetapi dia mengambil inisiatif untuk bertarung sendirian. Seberapa sombongnya dia? 1394. Suara mendesing. Kaisar Surgawi penghancuran muncul dalam sekejap, wajahnya gelap dan mematikan. Ukulan Su Feng tidak melukai Kaisar Surgawi penghancuran sedikitpun. Su Feng, kecepatanmu memang menakutkan setelah menerobos ke alam Kaisar Surgawi, tapi kekuatanmu terlalu lemah. Kata Kaisar Langit Pemusnahan dengan dingin. Oh, apakah begitu? Su Feng tersenyum dengan tenang, tidak ada sedikitpun rasa takut dalam suaranya. Su Feng, apakah kamu yakin bisa menghadapi dua orang sekaligus? Feng Wuchen bertanya pada Su Feng. Seharusnya tidak menjadi masalah. Kaisar Ming belum berhasil menerobos ke alam Kaisar Surgawi tingkat menengah. Dia berada di sana hanya untuk menghitung angka-angkanya. Su Feng tersenyum, tidak menatap Kaisar Ming. Sombong sekali, Kaisar Dunia bawah sangat marah. Wajahnya garang, urat-urat menonjol di dahinya saat dia melentarkan amarah. Kaisar Ming, sebaiknya kamu berhati-hati. Su Feng mencibir, matanya menjadi lebih ganas saat dia melepaskan kekuatan penuhnya. Kaisar Surgawi penghancuran segera menyerang. Kekuatan sucinya yang menakutkan meledak, dan auranya agung dan menakutkan. Serahkan Kaisar Surgawi abadi kepada kami. Supremasi baik dan jahat berteriak ketika dia menyerang Kaisar Surgawi abadi. Ying Hun mungkin bisa mengancamku. Kalian berdua di sini hanya untuk mati. Kaisar Surgawi abadi berkata dengan nada menghina. Sebagai Kaisar Surgawi tahap akhir, dia tidak menaruh perhatian pada Supremasi baik dan jahat. Ying Hun, benda tua itu, tidak ada di sini. Kaisar Surgawi abadi berpikir dalam hati, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Bas, bas. Saat dia berbicara, aura kuat menyebar. Kekuatan Kaisar Surgawi tahap akhir meledak, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Aku akan menangani Gudi. Tian Si, aku akan menyerahkan Bunga Matahari Surgawi Kaisar padamu. Permaisuri APS tidak berekspresi saat dia menyerang Gudi. Saya akan berurusan dengan Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi. Hei, Permaisuri APS, aku akan menangani Gudi. Anda bajingan. Tian dia tercengang. Sebelum dia bisa menghentikannya, Permaisuri APS telah menyerang. Tian Si sangat marah hingga dia mengutuk. Oh, bertengkar denganku membuatmu sangat tidak bahagia. Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi terkeke pelan. Ada sedikit nada kejam dalam suaranya yang menawan. Meskipun Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi adalah perempuan, tidak ada yang berani meremehkannya. Agar Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi dapat mengambil posisi Kaisar Langit, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Ekspresi Tian Si sangat serius. Dia tidak berani meremehkan Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi. Hati-hati dengan pesonanya, Tian Kui mengingatkan sebelum menyerang Kaisar Kematian Surgawi. Pertempuran antar pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit pun meletus setelahnya. Energi destruktif tanpa ampun merusak kehampaan. Dalam sekejap mata, area dalam radius beberapa ratus ribu kaki telah berubah menjadi gelap. Itu dipenuhi dengan energi yang menakutkan, dan angin kencang bertiup. Tidak ada yang cocok untukku. Kaisar Langit Asura menyilangkan tangan di depan dada, matanya menyapu Feng Wuchen. Merasakan tatapan dingin dan suram Kaisar Langit Asura, Feng Wuchen menyeringai dan berkata, Kaisar Langit Asura, apakah kamu puas dengan hadiahku padamu? Apakah yang kamu maksud adalah tangisan hantu? Kaisar Langit Asura menyipitkan matanya, niat membunuh dinginnya tertuju pada Feng Wuchen. Giliranmu akan segera tiba. Feng Wuchen mencibir, lalu berbalik dan terbang menuju pusat kekuatan Dewa Surgawi di tengah pertempuran. Kaisar Langit Asura menahan amarahnya dan tidak menyerang. Dia tahu pasti ada pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di kegelapan untuk melindungi Feng Wuchen. Delapan belas Kaisar Langit Asura melengkung membentuk cibiran berbahaya. Berdengung, berdengung. Kekuatan ilahi Dao Surgawi yang sombong dan menakutkan serta tahap ketiga dari tubuh tertinggi diaktifkan. Armor pertempuran kilin dan armor pertempuran piton pemakan langit dikeluarkan. Cahaya kemasan meledak, dan aura luas seperti kebangkitan naga raksasa. Aura Feng Wuchen langsung mencapai tahap tengah alam Dewa Surgawi. Alam Dewa Surgawi. Winsado telah menerobos ke alam Dewa Surgawi. Semuanya, hati-hati. Seni abadinya sangat menakutkan. Mundur cepat. Merasakan kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan, banyak pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi yang ketakutan. Adegan mengerikan Feng Wuchen menggunakan gerbang neraka untuk membantai ribuan Raja Surgawi muncul di benak mereka. Teror gerbang neraka bisa dikatakan membuat mereka sangat ketakutan. Melihat Feng Wuchen terbang di atas, pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi di bawah berbagai kaisar Surgawi, bahkan pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi tingkat menengah dan akhir, semuanya seperti tikus yang melihat kucing. Mundur ketakutan satu demi satu. Feng Wuchen sebenarnya menakuti beberapa ratus pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi hanya dengan kekuatannya. Haha, sekelompok pengecut. Masih berbicara tentang alam Dewa Surgawi, pooh. Beberapa ratus pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi sebenarnya ditakuti oleh Tuan Feng kita sampai seperti ini. Aku bahkan mengira kalian semua tidak takut mati. Pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi dari Asosiasi Prasasti tertawa keras tanpa henti. Melihat beberapa ratus pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi mundur ketakutan, Feng Wuchen tidak dapat menahan cibiran dan berkata, apakah saya begitu menakutkan? Aku bahkan belum bergerak dan aku sudah menakuti kalian semua sampai seperti ini. Memukul Feng Wuchen tiba-tiba menyatukan tangannya, memadatkan kekuatan yang menakutkan. Cahaya kemasan menyala secara eksplosif, aura yang luas membuat orang takut. Dia akan menggunakan gerbang neraka. Semuanya, cepat pergi. Cepat lari. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Cepat lari menyelamatkan nyawamu. Cepat pergi. Melihat tindakan Feng Wuchen yang menyatukan tangannya, beberapa ratus pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi semuanya ketakutan sampai mereka melarikan diri dengan panik. Tidak ada yang berani tertinggal. Menghadapi kematian, mereka bahkan tidak peduli lagi dengan tujuh kaisar Surgawi yang agung. Dalam sekejap mata, pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi di bawah berbagai kaisar Surgawi yang agung semuanya melarikan diri tanpa jejak. Jiwa putih dan pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi lainnya menatap tercengang dengan mulut ternganga, berkedip kosong. Kaisar Surgawi abadi dan yang lainnya juga tercengang. Seberapa takutnya mereka terhadap Feng Wuchen? Saya belum menggunakannya dan mereka semua kabur. Feng Wuchen berkata dengan hampa. Dia juga tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa menakuti beberapa ratus pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi. Feng Wuchen mengeksekusi gerbang neraka dan membantai beberapa ribu pembangkit tenaga listrik Raja Langit dengan heboh. Seni sihir yang begitu mengerikan bisa dikatakan telah memberikan bayangan yang sangat besar pada pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi ini. Melihat Kaisar Langit Abadi dengan mata mengejek, Feng Wuchen tersenyum dingin dan berkata, Kaisar Langit Abadi, apakah kamu melihatnya? Apa yang disebut bawahan alam Dewa Surgawi sangat tidak berguna. Wajah Kaisar Surgawi abadi sangat muram, sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Biarkan aku menebaknya, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Kamu telah menyerangku berkali-kali tetapi gagal membunuhku. Namun, kamu masih berani menyerangku. Ini berarti kamu sudah siap. Tuan Gui Gu pasti sedang memulihkan diri. Belum lama ini, dia terluka para olehku untuk kedua kalinya dan hampir kehilangan nyawanya. Tidak mungkin dia pulih dalam waktu setengah bulan. Kamu tahu bahwa ada 18 Kaisar Surgawi di Istana Dewa Naga, dan kamu tahu bahwa Dewa Naga akan campur tangan. Namun, kamu masih berani datang. Dengan sedikit kekuatanmu, salah satu dari 18 Kaisar Surgawi dapat dengan mudah memusnahkan semuanya. Anda. Jika saya tidak salah, hanya para tetua kuil Surgawi dan para ahli yang lebih kuat dari yang mulia dan Tuan Gui Gu yang masih hidup. Selain keduanya, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang memberimu keberanian. Kaisar Langit Abadi, benarkan. Kamu memang Tuan Muda Dewa Naga yang baru. Kamu memang sangat pintar. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dalam kehampaan. Pak tua, aku ingin tahu seperti apa seni sihir gerbang neraka itu. Seni sihir itu sebenarnya bisa menakuti beberapa ratus pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi. Suara tua itu terdengar lagi, dan kemudian seorang tetua berjubah hitam muncul dalam diam. Salam kepada tetua agung. Kemunculan sesepu menyebabkan ketujuh kaisar langit berlutut dengan hormat. 1395 Orang tua berjubah hitam itu adalah tetua agung dari kuil Surgawi yang layak. Aura yang sangat menakutkan terpancar dari tetua agung, membuat semua orang yang hadir tidak bisa bergerak, termasuk Feng Wuchen. Aura menakutkan sepertinya merusak ruang, membuat orang merasa terkoyak. Bahkan Long Nityan tidak memiliki aura yang begitu menakutkan. Dari sini, dapat dilihat bahwa budidaya Grand Elder berada di atas Long Nityan. Dia setidaknya berada di puncak alam kaisar Surgawi ke-9. Itu benar-benar penatua agung. Puncak alam kaisar langit ke-9. Budidaya benda tua ini sungguh menakutkan. Feng Wuchen merasa ngeri. Dia belum pernah merasakan aura menakutkan seperti itu sebelumnya. Kita tidak bisa melawan budidaya yang begitu mengerikan. Yang muliasan mengerutkan kening, wajah lamanya pucat dan tidak berdaya. Tubuhku tidak mendengarkanku. Tian dia merasa ngeri. Aura menakutkan itu seperti batu besar yang menekan tubuh Tian Xi, membuatnya tidak bisa bergerak. Penampilan Grand Elder seperti binatang buas. Aura yang mengesankan seperti itu sungguh menakutkan. Penatua agung dari kuil Surgawi sangat menakutkan. Pandangan tetua agung tertuju pada Feng Wuchen, seolah-olah orang lain tidak ada di matanya. Bayangan angin, kamu telah berkembang sangat cepat. Kamu tidak hanya mengaktifkan kekuatan ilahi Surgawi, tetapi kamu juga telah mencapai alam tingkat ilahi. Kamu juga memiliki kemampuan untuk membentuk pil dengan pikiran. Aku sangat tertarik dengan Anda. Grand Elder berkata dengan lemah, tampak seperti orang tua yang baik hati. Namun, semua orang yang hadir tahu bahwa lelaki tua yang tampak baik hati di depan mereka sebenarnya adalah karakter yang kejam dan tanpa ampun. Sayangnya, aku tidak tertarik padamu. Feng Wuchen menekan rasa ngeri di hatinya dan menjawab. Kamu akan tertarik. Sang tetua agung tersenyum tipis. Kaisar Langit Shuro, kali ini kau telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Saat kita kembali, aku akan menghadiahimu pil tingkat surgawi untuk membantumu memasuki alam Kaisar Langit Agung. Kata tetua agung dengan acuh tak acuh. Terima kasih, tetua agung. Kaisar Langit Sura sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih. Pil tingkat surgawi. Kaisar surgawi abadi dan yang lainnya merasa iri. Pelayanan yang berjasa. Feng Wuchen mengerutkan alisnya dalam-dalam. Mata dinginnya menyapu Kaisar Langit Asura. Feng Wuchen tidak mengerti apa yang dia maksud dengan perbuatan baik. Kamar dagang wilayah roh, istana guru surgawi, persatuan pengrajin, dan persatuan penulis prasasti. Kalian semua telah mengecewakanku. Kalian tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika kalian menjadikan musuh seorang guru surgawi, kata tetua pertama sambil wajah yang dingin. Jiang Yuya berkata dengan suara yang dalam, Penatua Agung, Anda telah mengecewakan kami. Sejak Yang Mulia Surgawi mengambil alih alam surga, semua kekuatan besar dan kecil telah ditindas secara tidak masuk akal. Yang Mulia Surgawi tidak peduli, tetapi melakukan hal yang sama. Penatua Agung tidak peduli. Jika penguasa langit ingin menguasai alam surga dan dihormati oleh penduduk alam surga, dia harus menonjol dan menegakkan keadilan bagi kita, bukan hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Tanpa dukungan dan rasa hormat dari orang-orang di alam surga, penguasa langit akan melupakan kendali atas alam surga, apalagi layak mengendalikan alam surga. Hanya dewa naga yang memenuhi syarat. Mendengar ini, wajah tua Tetua Agung menjadi semakin dingin, dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu melihat harapan dalam kebangkitan Dewa Naga? Tetua Agung, tolong beri perintah, Kaisar Langit Sura berkata dengan hormat. Memesan, Feng Wuchen mengerutkan kening lagi. Light Soul dan yang lainnya juga merasa ada yang tidak beres. Membunuh, perintah Tetua Agung dengan dingin. Bunuh tanpa ampun, Kaisar Langit Sura membuat segel dan memberikan perintah tanpa ragu-ragu. Melihat segel Kaisar Langit Sura, wajah Feng Wuchen dan yang lainnya berubah. Mereka sepertinya sudah menebak sesuatu. Kirim orang kembali sekarang. Gu Tong Tian tiba-tiba berteriak. Sangat terlambat. Sudah terlambat ketika Anda datang ke Immortal Dominion. Kaisar Langit Sura mencibir. Segera setelah Kaisar Langit Sura selesai berbicara, susunan teleportasi dari persekutuan inskriptionis secara bertahap kehilangan cahayanya dan akhirnya menghilang. Susunan teleportasi hancur. Ini sudah berakhir. Gu Tong Tian dan yang lainnya ketakutan dan tidak berdaya. Penghancuran susunan teleportasi berarti mereka tidak dapat kembali ke masa lalu. Para ahli dari kamar dagang wilayah roh, istana guru surgawi, dan persatuan pengrajin semuanya telah pindah. Yang tersisa hanyalah Raja Surgawi. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Wu Qing, segera kembali ke kamar dagang wilayah roh dan rumah guru surgawi. Feng Wuchen segera mengirimkan transmisi suara. Namun, Feng Wuchen kecewa karena Wu Qing tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Wu Qing, Wu Qing, Feng Wuchen berteriak dengan cemas, tetapi Wu Qing masih tidak menjawab. Kamar dagang domain roh, istana guru surgawi, dan persatuan pengrajin muncul hampir pada waktu yang bersamaan. Banyak ahli dewa surgawi tidak mengatakan apapun dan segera memulai pembantaian tanpa ampun. Pemimpinnya adalah Kaisar Langit Suan Ao. Win Sado, selain mereka, aku harus menjaga kuil naga dan pavilion bayangan langit. Aku khawatir delapan belas kaisar langit tidak akan bertahan lama. Kaisar Langit Su Ro mencibir. Tidak baik, master pavilion sedang mengasingkan diri. Wajah pemimpin langit berubah. Ling Er, Tian Ming diam-diam panik dan cemas. Anda bajingan, Feng Wuchen menggeram. Dia diam-diam mengkhawatirkan keselamatan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Pada saat ini, Su E Tu dan Kaisar Langit Agung lainnya telah tiba di kuil naga. Tidak ada seorang pun yang berani menginjakan kaki di Sky Sado Pavilion. Di Danau Matahari dan Bulan, tiga Kaisar Langit Agung telah muncul. Namun, operasi ini dilakukan oleh Kaisar Langit Sura, dan semua ini ditujukan kepada Feng Wuchen. Di mana kesombongan dan kepercayaan dirimu tadi? Tanpa formasi teleportasi, dengan kultifasi Anda, mereka semua akan mati jika Anda terbang kembali ke spirit domain dari Immortal Divine Domain. Kaisar Surgawi Sura mencibir dengan jijik. Domain ilahi abadi sangat jauh dari domain roh. Dengan kecepatan Su Feng yang mengerikan, bahkan Kaisar Surgawi pun membutuhkan waktu paling cepat 4 jam. Dalam 4 jam, pertempuran telah berakhir. Nithian panjang. Feng Wuchen berteriak dengan cemas. Namun, Feng Wuchen kecewa karena Long Nithian tidak menanggapi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka tidak menanggapi transmisi suara saya? Feng Wuchen marah sekaligus cemas. Winsado, sejujurnya, Tetua Agung telah memasang pesona yang kuat untuk menutup seluruh alam ilahi abadi. Pembangkit tenaga Dewanaga tidak dapat merasakan auramu. Bahkan jika kamu mengirimkan transmisi suara, mereka dapat aku tidak mendengarmu. Tak satu pun dari kalian akan dapat melarikan diri dari alam ilahi abadi. Winsado, hari ini adalah hari kematianmu. Penghalang. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Ledakan. Kaisar Langit Sura tiba-tiba menyerang. Dia melangkah ke dalam kehampaan, dan dengan suara keras, dia menyerang Feng Wuchen. Tanpa bantuan Dewanaga, tanpa bantuan 18 Kaisar Surgawi, Winsado, mari kita lihat apakah kamu bisa selamat dari ini. Kaisar Langit Sura berteriak dengan marah. Ekspresi Feng Wuchen sangat ganas saat dia mendorong kekuatan sucinya hingga batasnya. Ledakan. Off. Kaisar Langit Sura tanpa ampun menyerang dengan telapak tangannya. Feng Wuchen menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi pukulan itu. Dengan suara keras, Feng Wuchen memuntahkan setegup darah. Meskipun dia memiliki tubuh yang kuat, dia tidak dapat menahan kekuatan Kaisar Langit dan terlempar. Tuan Feng, Gu Tong Tian dan yang lainnya panik. Tanpa transmisi suara, Dewanaga tidak dapat membantu, dan domen ilahi abadi ditutup. Tidak diragukan lagi, Feng Wuchen dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa. 1396. Kamar Dagang Wilayah Roh, Kediaman Guru Surgawi Raja Surga sendiri tidak berdaya untuk melawan dan semuanya terbunuh seketika. Harta karun kamar dagang yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, dan darah mengalir seperti sungai. Para penjaga dan pelayan semuanya dibantai tanpa ampun. Istana Megah dan Megah itu hancur dalam sekejap. Kota yang semula ramai dan ramai kini menjadi reruntuhan, sepi dan sunyi. Di kediaman Guru Surgawi, banyak Guru Prasasti meninggal secara tragis, dan mayat murid-murid mereka memenuhi istana. Hal yang sama juga terjadi pada persatuan pengrajin. Banyak pengrajin dan murid terbaring di genangan darah, dan bau darah yang kental menyebar ke seluruh guild. Tiga kekuatan besar berada dalam kondisi yang mengerikan. Alasan mengapa mereka begitu kejam adalah untuk memperingatkan kekuatan utama di wilayah surga tentang nasib para pengkhianat. Tiga kekuatan utama domain surga dihancurkan pada saat yang bersamaan. Untungnya, Gutong Tian, Bai Hun, dan para tetua sudah bergegas ke persekutuan Master Prasasti. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Pavilion Bayangan Surgawi Tiga Kaisar Langit Agung sedang melawan ratusan pembunuh di Danau Matahari dan Bulan, tetapi selain mengirim diri mereka sendiri ke kematian, mereka tidak dapat menyakiti ketiga Kaisar Langit Agung sama sekali. Pembunuh medali emas dan pembunuh kelas satu Surgawi tidak dapat melakukan apapun terhadap Kaisar Langit Agung. Bahkan Ying Hun, yang merupakan Kaisar Langit Tahap Akhir, tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam pertempuran hidup dan mati, banyak pembunuh di pavilion Bayangan Surgawi tewas secara tragis. Bahkan pembunuh kelas satu Surgawi pun tidak terkecuali. Ying Hun, jika kamu menyerah, aku bisa mengampuni nyawamu. Ini adalah izin dari tetua agung. Jika tidak, aku sudah lama membunuhmu dengan kekuatanmu, kata Kaisar Langit Agung dengan dingin. Izin, Pak Tua tidak mampu membelinya, jawab Ying Hun dingin. Ying Hun sekarang terluka parah dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pavilion Bayangan Surgawi telah mengalami bencana, dan banyak pembunuh tewas secara tragis. Nasib mereka mungkin sama dengan tiga kekuatan besar. Aliansi yang baru saja dibangun Feng Wuchen tidak dapat menahan satu pukulan pun di depan para ahli kuil Surgawi. Ying Hun, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu, kata Kaisar Langit Agung dengan nada menghina. Zui Yue, Ming Yue, cepat pergi. Tidak perlu tinggal dan mati. Ying Hun berteriak pada Zui Yue dan para pembunuh lainnya. Tuan Pavilion, bagaimana denganmu? King Liu bertanya dengan cemberut. Tuan Muda Dewa Naga mempercayakan Pavilion Bayangan Surgawi kepada orang tua. Orang tua akan hidup dan mati bersama Pavilion Bayangan Surgawi. King Liu, bawa mereka pergi. Ini adalah perintah. Ying Hun berteriak dengan marah. Tuan Pavilion, Munca Serdan yang lainnya menatap Sado Sol dengan cemas. Jika kamu masih mengira aku adalah Master Pavilion, pergilah. Ying Hun berteriak dengan marah. Tiga Kaisar Langit Agung sangatlah kuat, jauh di atas delapan Kaisar Langit Agung. Pavilion Bayangan Langit bukanlah tandingan mereka. Kamu ingin pergi? Benar-benar sebuah hayalan. Kaisar ini belum pernah melihat Raja Surgawi atau Dewa Surgawi yang dapat lepas dari telapak tangan Kaisar ini. Bahkan bagi seorang Kaisar Langit pun hal itu mustahil. Seorang Kaisar Surgawi yang agung mencibir dengan jijik. Orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi jangan meremehkanku. King Liu berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia membentuk serangkaian segel tangan dan kemudian menyatukan kedua telapak tangannya. Karena Sado sudah memberi perintah, King Liu hanya bisa melaksanakannya. Dia tidak berani untuk tidak taat. Seni abadi. Pelarian air. King Liu meraung dan segera memimpin beberapa lusin pembunuh yang tersisa ke Danau Matahari dan Bulan. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Seorang Kaisar Surgawi agung berkata dengan dingin ketika dia tiba-tiba melemparkan telapak tangannya ke Danau Matahari dan Bulan. Ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Kekuatan telapak tangan yang sangat menakutkan langsung menghancurkan Danau Matahari dan Bulan yang besar, menciptakan kawah besar yang lebarnya puluhan ribu kaki. Tanah berguncang hebat dan runtuh. Namun, saat telapak tangan ini turun, King Liu dan yang lainnya telah menghilang tanpa jejak. Oh, Anda dapat melarikan diri dari telapak tangan Kaisar ini. Lumayan, kata Kaisar Langit Agung dengan terkejut. Jangan khawatir tentang mereka. Badut-badut ini tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Yinghun dilenyapkan, pavilion bayangan langit bisa dianggap hancur. Kaisar Langit Agung lainnya berkata dengan dingin. King Liu dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Yinghun diam-diam menghela nafas lega dan berpikir, UER, kamu harus terus hidup. Desir. Kaisar Langit Agung muncul di hadapan Yinghun dan berkata dengan dingin, Huh. Menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Yinghun, Kaisar ini akan mengirimmu berangkat sekarang. Lakukan, kata Yinghun dingin. Yinghun terluka parah dan tidak bisa melawan lagi. Dia lebih baik mati daripada memohon belas kasihan. Energi mengerikan terkondensasi di telapak tangan Kaisar Langit Agung dan tanpa ampun menghantam dada Yinghun. Serangannya sangat dahsyat dan pasti akan membunuhnya dalam satu pukulan. Pada saat yang sangat berbahaya ini, mata Yinghun tiba-tiba menjadi hitam. Aneh dan menakutkan. Seni abadi. Mata Moluo. Yinghun tiba-tiba berteriak. Oh tidak. Melihat mata hitam Yinghun yang berkedip-kedip, ekspresi Kaisar Langit Agung berubah drastis. Namun, semuanya sudah terlambat. Matanya langsung menjadi hitam. Apa? Mata Moluo. Dua Kaisar Langit Agung lainnya terkejut, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Kaisar Langit Ketiga sudah lebih dari cukup untuk menangani kalian berdua, kan? Yinghun berkata dengan dingin. Dia melirik Kaisar Langit Ketiga yang tidak bergerak di depannya dan berkata dengan dingin, bunuh mereka. Ledakan. Kaisar Langit Ketiga menembak tanpa ragu-ragu, dan kekuatan Kaisar Langit Ketiga melonjak. Moluo bisa mengendalikan lawan. Yinghun masih memiliki keterampilan yang menakutkan. Cedera Yinghun serius. Dia tidak akan bisa mengendalikannya dalam waktu lama. Menghindari. Seorang Kaisar Langit Agung berkata dengan ngeri. Dia tidak berani melawan Kaisar Langit Ketiga secara langsung. Yinghun, menggunakan mata Moluo akan menghabiskan kekuatan roh primordialmu. Setelah roh primordialmu habis, kamu akan menjadi abu. Kaisar Langit Agung lainnya berteriak dengan dingin. Bahkan jika aku menjadi abu, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Yinghun berkata dengan dingin, sepertinya dia berusaha sekuat tenaga. Yinghun, kamu, kamu berani mengendalikan Kaisar ini. Kaisar Langit Ketiga yang terkendali mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Huff. Yinghun mendengus dan tiba-tiba meningkatkan kekuatan roh primordialnya. Dia berteriak dengan marah, bunuh mereka sekuat tenaga. Moluo adalah seni terlarang. Bagaimanapun, itu menghabiskan kekuatan roh primordial seseorang untuk digunakan. Itu adalah keterampilan mengerikan yang menukar nyawa dengan nyawa. Setelah kekuatan roh primordial Yinghun habis, dia juga akan menjadi abu. Di saat yang sama, di Kuil Dewa Naga, Sue Tu memimpin banyak pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit untuk menyerang Kuil Dewa Naga. Saat ini, dia telah terlibat dalam pertempuran sengit dengan 18 Kaisar Langit. Kekosongan dalam jarak puluhan ribu meter gelap, dan riak energi yang menakutkan menyebar satu demi satu. Di Kuil Dewa Naga, Liu Qingyang dan yang lainnya ketakutan. Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan dan aura yang menakutkan. Tubuh mereka lemah dan wajah mereka pucat. Mereka baru saja naik ke alam surga dan bahkan belum keluar bermain selama beberapa hari, dan mereka telah bertemu dengan pembangkit tenaga listrik menakutkan yang menyerang Kuil Dewa Naga. Kuil surgawi yang layak mengirimkan 26 Kaisar Langit Agung kali ini. Selain Suetu yang berada di tingkat ke-6, ada juga 5 Kaisar Langit tingkat ke-5. Kekuatan mereka menekan 18 Kaisar Langit. Selain Wu Qing, Kaisar Langit lainnya sudah terluka. Bagaimanapun, ini adalah satu lawan dua. Begitu Kaisar Langit lainnya jatuh, Wu Qing sendiri tidak akan mampu bertahan. Mengapa guru belum kembali dari pavilion bayangan surgawi? Wu Qing diam-diam merasa cemas. 1397. Formasi teleportasi telah dihancurkan. Jika itu masalahnya, asosiasi pedagang, kediaman guru surgawi, dan pavilion bayangan langit semuanya berada dalam masalah. Tuan pergi ke pavilion bayangan langit. Apakah dia menghadapi musuh yang kuat? Dalam pertempuran sengit, Wu Qing menjadi semakin khawatir. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Ding! Ding! Wu Qing, siapa yang kamu khawatirkan? Melihat Wu Qing khawatir, Suetu mencibir. Memanfaatkan kegelisahan Wu Qing, Suetu melancarkan serangan sengit dan unggul. Sekarang bukan waktunya khawatir. Kita harus mengalahkan Suetu dan yang lainnya. Jika tidak, penduduk kuil naga akan dibantai. Wu Qing mengerutkan kening. Desir-desir-desir. Saat ini, puluhan orang tiba-tiba muncul di alun-alun kuil naga. Mereka adalah King Liu dan pembunuh Sky Shadow Pavilion lainnya. Saudara King Liu, dan saudara Zuyue, Liu Qing yang sekilas mengenali King Liu, Zuyue, dan yang lainnya. Kuil naga juga dalam masalah. King Liu mengerutkan kening ketika dia melihat Suetu dan kaisar langit lainnya. King Liu, di mana ketua aliansi? Kaisar merah bertanya. Kaisar langit abadi ingin melenyapkan asosiasi prasasti. Bayangan angin, Tuan Tian Ming, dan Tuan Tian Kui pergi ke wilayah ilahi abadi. Pavilion bayangan langit juga diserang oleh tiga kaisar langit agung. Pemimpin pavilion memerintahkan kami untuk melarikan diri, namun sisanya terbunuh. Mata King Liu dipenuhi amarah dan niat membunuh. Domen ilahi abadi, ekspresi Wu Qing berubah. Dia memelototi Suetu dan berkata, Tuan jatuh ke dalam perangkap. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Suetu mencibir. Ini buruk. Saudara Feng dalam masalah. Ling Xiao khawatir. Macan tutul liar mengerutkan kening. Kaisar langit abadi dan yang lainnya menyerang asosiasi prasasti untuk memikat Feng Wu Chen ke sana. Bagaimana dengan Master Pavilion Jiwa Bayangan? Feng Zheng Kiong bertanya dengan cemas. Tuan Pavilion, aku khawatir dia dalam masalah, King Liu berkata dengan sedih, tinjunya mengepal. Shadow Spirit hanyalah puncak kaisar langit agung tahap akhir. Dia bukan tandingan tiga kaisar langit agung. Ini semua berkat water escape milik Lord King Liu sehingga kita berhasil melarikan diri. Pavilion bayangan surgawi bisa dianggap selesai, kata Muncaser dengan sangat enggan. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa Win Shadow tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Selain kuil Dewa Naga dan pavilion bayangan langit, kamar dagang wilayah roh, tempat tinggal abadi guru surgawi, persekutuan pandai besi, dan persekutuan inskriptionis semuanya harus menghilang. Semua pengkhianat harus mati. Suetu mencibir. Apa, wajah Feng Zheng Xiong dan yang lainnya berubah. Light Soul dan Gutong Tian telah pergi ke wilayah abadi. Aku khawatir persekutuan pedagang, kediaman sage, dan persekutuan pengrajin telah dihancurkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Wu King, kamu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Bertahan lebih lama. Bai Mi, segera pergi ke asosiasi prasasti untuk memeriksa situasinya. Wu King segera mengirim pesan telepati ke White Annihilation. Mereka tidak bisa pergi sekarang. Jika tidak, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya pasti akan mati. Situasinya bisa dikatakan sangat berbahaya. Di dalam gerbang alam surgawi, Mi Putih menerima pesan telepati Wu King dan segera bergegas ke domain abadi. Ledakan. Namun, saat White Destruction hendak memasuki domain abadi, terjadi ledakan keras dan dia terlempar ke belakang oleh kekuatan yang menakutkan. Wajahnya berkerut kesakitan. Ini, ini penghalang. Mi Putih tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut melihat kemunculan penghalang itu secara tiba-tiba. Penghalang itu sepenuhnya transparan, dan dia tidak bisa merasakan energi apapun. Karena itu, White Destruction tidak menyadarinya. Seolah-olah dia menabrak kaca transparan. Wajah White Destruction dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada penghalang mengerikan yang menyegel domain abadi? White Destruction mengumpulkan kekuatan yang menakutkan dan menghantamkan telapak tangannya ke penghalang. Ledakan. Dengeng dengungan. Baimi meninju dengan telapak tangannya dan ledakan terdengar. Setelah itu, kekuatan yang lebih mengerikan bangkit kembali. Wajah Baimi menunduk saat dia dikirim terbang. Sungguh penghalang yang mengerikan. Setidaknya itu adalah Kaisar Langit tingkat ke-9. Apa yang sedang terjadi? Kehancuran putih terkejut. Kehancuran putih adalah Kaisar Surgawi tingkat ke-6, namun dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menembus penghalang yang dibuat oleh Tetua Agung Kuil layak Surgawi? Wu Qing, wilayah ilahi abadi disegel oleh mantra yang mengerikan. Kita tidak bisa masuk. Orang yang memasang mantra itu lebih kuat dariku. Setidaknya dia adalah Kaisar Langit tingkat 9, kata Baimi. Penghalang. Sebuah penghalang yang dibuat oleh Sage Agung. Wu Qing mengerutkan kening saat dia menjadi semakin khawatir. Feng Wu Chen saat ini berada di domain abadi, dan domain abadi disegel oleh penghalang yang menakutkan. Ini berarti musuh telah memasang jebakan yang tidak bisa dihindari. Feng Wu Chen tidak diragukan lagi berada dalam situasi yang sulit. Yang mulia Dewa Naga seharusnya menyadarinya. Saya harap guru baik-baik saja, pikir Wu Qing. Mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka hanya bisa berharap Dewa Naga bisa menyelamatkan Feng Wu Chen. Tapi yang tidak diketahui Wu Qing adalah Feng Wu Chen telah mengirimkan transmisi suara ke Long Nityan, tetapi tidak ada tanggapan. Kehancuran putih, datanglah ke Kuil Dewa Naga untuk mendapatkan dukungan, kata Wu Qing. White Destruction mendengar ini dan segera bergegas ke Kuil Dewa Naga. Kehancuran putih tidak dapat menembus penghalang yang dibuat oleh Kaisar Langit tingkat ke-9. Daripada membuang waktu, dia sebaiknya kembali membantu. Setidaknya dia bisa mengalahkan Suetu dan Kaisar Langit Agung lainnya. Ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Seni bela diri yang ganas bertabrakan, dan ledakannya bergema di seluruh gunung kekosongan surgawi. Riak energi destruktif menyapu dengan liar, dan Wu Qing serta Suetu keduanya terlempar. Wu Qing, ini bukan kekuatanmu yang sebenarnya. Berapa lama kamu ingin menahannya? Apakah Anda menunggu mereka mati? Suetu mencibir dengan keras. Wu Qing dan Suetu memiliki kekuatan yang sama. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Namun delapan belas Kaisar Langit lainnya semakin terluka seiring berlangsungnya pertempuran. Ling Xiao-Siao dan yang lainnya sangat khawatir dan cemas. Setelah delapan belas Kaisar Surgawi jatuh, kuil Dewa Naga akan selesai. Suara mendesing. Saat semua orang sangat khawatir, White Destruction melintas. Aura ganasnya sangat menakutkan. Kehancuran putih, kamu benar-benar tahu cara ikut campur. Suetu mencibir seolah dia sudah menduga White Destruction akan muncul. Terlebih lagi, Suetu tidak khawatir sama sekali. Kamar dagang, persekutuan pandai besi, dan kediaman abadi guru Surgawi telah dihancurkan. White Destruction mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia menatap tajam ke arah Suetu. Apa? Hancur? Kata-kata White Destruction segera mengejutkan semua orang di kuil Dewa Naga. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik di kuil Surgawi? Suetu berkata dengan nada meremehkan, ini adalah rencana yang direncanakan dengan cermat oleh Kaisar Langit Asura selama sebulan. Semua orang ada dalam rencana Kaisar Langit Asura. Hal terpenting sekarang adalah mengalahkan mereka. Lindungi penduduk kuil Dewa Naga, kata Wu King dingin. Dengan dukungan White Destruction, Wu King bisa bertarung sampai mati dengan Suetu. Kehancuran putih, Kaisar ini telah menunggu lama sekali. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari langit. Saat kata-kata itu jatuh, aura yang sangat agung turun dari langit. Aura menakutkan telah mencapai puncak alam Kaisar Langit tingkat 6. Merasakan aura menakutkan ini, wajah lama White Destruction menjadi gelap. Suge Ming Jun Kedelapan belas Kaisar Langit juga terkejut. Wu King berkata dengan kaget, Kaisar Langit Agung dari kuil Surgawi yang layak. 1398 Awalnya mereka mengira kemunculan mie putih adalah penyebab semua ini. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Suge Ming Jun, Kaisar Langit Agung dari kuil yang berharga Surgawi, telah bersembunyi di kegelapan dan menunggu Bai Mi. Ketika pembantaian darah dan yang lainnya menyerang kuil Dewa Naga, Kaisar Langit Asura telah mengantisipasi bahwa mie putih akan bergerak. Karena itu, dia sudah mengatur pembangkit tenaga listrik. Dari sini, orang bisa melihat betapa sempurnanya rencana Kaisar Langit Asura. Suge Ming Jun bersembunyi di kegelapan, dan Wu King tidak menyadarinya sama sekali. Ini menunjukkan betapa kuatnya orang tersebut. Sebagai Kaisar Langit Agung dari kuil Surgawi, Suge Ming Jun secara alami memiliki kekuatannya sendiri. Light Spirit, Hairless, kamu tidak bisa lolos dari kematian jika kamu melawan. Saya menyarankan kamu untuk menyerah. Menjadi musuh Surgawi tidak akan berakhir dengan baik, kata Blut Bacar dengan dingin. Suetu, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Suge Ming Jun menatap Suetu tanpa ekspresi, lalu berkata kepada Bai Mi, Bai Tua, bergeraklah. Setelah bertahun-tahun dalam kedamaian, inilah waktunya bagimu untuk melatih ototmu. White Mi berkata dengan suara rendah, sepertinya pertarungan sengit tidak bisa dihindari. Ni Han Feng, apakah kalian semua masih bisa bertahan? Hairless memandang Ni Han Feng dan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi lainnya dan bertanya. Mendengar ini, Ni Han Feng berteriak, kita bisa bertahan. Sekalipun aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan ragu. Seorang tokoh dikdaya Kaisar Langit Agung berkata dengan nada meremehkan, masih keras kepala saat kalian berada di ambang kematian, mari kita lihat berapa lama kalian semua bisa bertahan. Kaisar Langit Agung lainnya mencibir, sudah waktunya untuk mengakhiri mereka. Suan Kui berkata dengan dingin, bunuh. Bai Mi, ayolah. Coba aku lihat seberapa besar kekuatanmu meningkat selama bertahun-tahun. Suge Ming Jun berkata dengan ekspresi dingin, seolah dia tinggi dan perkasa. Mau mu? Bai Mi berkata dengan suara rendah. Aura mengerikan meledak. Bai Mi menyerang tanpa ragu-ragu, menembak secepat kilat. Pertempuran berdarah yang intens terjadi sekali lagi saat pusat kekuatan Kaisar Langit Agung terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Gelombang energi destruktif menyapu dengan liar. Hairless melawan Suetu, Bai Mi melawan Suge Ming Jun, Suan Kui melawan Ni Han Feng. Namun, kali ini Suetu membawa lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung. Ada sebanyak 5 Kaisar Langit kelima. Kekuatan mereka jauh di atas 18 Kaisar Langit. Saat pertempuran berlangsung, dalam situasi 2 lawan 1, beberapa dari 18 Kaisar Langit tidak mampu melawan dan semuanya terluka parah. Semakin banyak orang yang terluka parah, semakin banyak Kaisar Langit Agung yang berada di pihak Suetu. Bekerja sama, mereka melukai 18 Kaisar Langit Agung. Pada akhirnya, hanya Hairless, White Mi, dan Ni Han Feng yang tersisa untuk melawan dengan sekuat tenaga. Ni Han Feng bertarung 1 lawan 2. Dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan seperti anak panah di ujung penerbangannya. Situasinya kritis, dan kuil naga bisa dihancurkan kapan saja. Mengapa Dewa Naga tidak mengirimkan bala bantuan? 18 Kaisar Langit menderita luka berat satu demi satu. Hairless menjadi semakin cemas dan gelisah, membuatnya sulit untuk fokus menghadapi Suetu. Tak berperasaan, waktu kematianmu telah tiba. Inilah nasib mereka yang menentang seorang Empyrean. Suetu mencibir. Saat perhatian Hairless teralihkan, Suetu memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan yang ganas dan tanpa ampun. Boom-boom-boom. Uh! Serangan Suetu yang ganas dan tanpa ampun menyebabkan Hairless, yang merasa gelisah, tidak mampu melawan. Dia dipukul berulang kali, dan pada akhirnya, dia mengeluarkan seteguk darah, menyebabkan lukanya semakin parah. Kejam, apakah kamu meremehkanku, atau kamu begitu cemas hingga ingin mati? Suetu mencibir dengan ganas dan melanjutkan serangan ganasnya. Suetu tidak berniat memberi Hairless kesempatan untuk bernapas. Kejam, wajah lama mi putih berubah. Kakak tak berperasaan, Liu Qingyang dan yang lainnya berteriak panik. Harimau pemakan surga, apakah kamu sudah selesai? Cepat sembuhkan mereka. Kera iblis bermata tiga menegur dengan cemas. Kultivasi mereka terlalu kuat, bahkan tubuh regeneratif saya tidak dapat pulih secepat itu. Harimau pemakan surga menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyembuhkan delapan belas kaisar langit. Dia hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Harimau pemakan surga memiliki tubuh regeneratif yang sangat kuat, tetapi sekarang dia baru saja naik ke alam surga, budidayanya sangat lemah. Sangat sulit baginya untuk menyembuhkan luka kaisar langit agung. Kejam, mati. Sue Tu tampak gila dan sekali lagi melancarkan serangan heboh terhadap Hairless yang terluka parah. Boom-boom-boom. Puh-puh. Hairless terluka parah. Dalam menghadapi serangan heboh Sue Tu, dia tidak mampu menahannya. Dia dipukul berulang kali dan dimuntahkan darah. Apa yang harus kita lakukan? Big Brother Hairless dan Senior White tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Apakah memang tidak ada jalan lain? Liu Qingyang bingung. Sesuatu pasti telah terjadi pada para Dewa Naga. Kalau tidak, mengapa mereka hanya berdiam diri dan menonton? Ling Xiao menebak. Mereka tidak berdaya menghadapi para ahli yang begitu menakutkan. Long Tianzan mengerutkan kening dan berkata, Apa gunanya khawatir? Mungkin ini adalah takdir kita. Chen R dalam bahaya sekarang. Kita tidak bisa melawan mereka. Kita hanya bisa pasrah pada takdir, kata Bailey Heavenly Realm tanpa daya. Bukan karena mereka tidak ingin melawan, tapi kekuatan lawan mereka terlalu menakutkan. Hairless tidak dapat bertahan, dan luka Mi Putih semakin parah saat dia bertarung dengan Suge Mingjun. Tingkat kultifasi Suge Mingjun berada di atasnya, dan sulit baginya untuk menahan kekuatan mengerikan Suge Mingjun. Mi Putih, tampaknya hidup nyaman selama bertahun-tahun telah melemahkan kekuatan tempurmu, kata Suge Mingjun dingin, memandang Mi Putih dengan jijik. Wajah lama Mi Putih pucat, dan luka-lukanya serius. Auranya telah melemah, dan dia takut dia tidak akan bisa bertahan lama. Sue itu masih memiliki lusinan Kaisar Langit Agung di sisinya, yang tidak diragukan lagi merupakan keberadaan yang merusak kuil Dewa Naga. Kedelapan belas Kaisar Langit jatuh satu demi satu, dan Dewa Naga tidak mengirimkan ahli apapun untuk mendukung mereka. Kuil Dewa Naga tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Pada saat yang sama, di medan perang asosiasi Prasasti. Serangan mendadak Kaisar Langit Sura menyebabkan Feng Wuchen terluka parah. Itu hanyalah serangan telapak tangan. Kamu bisa bangga pada dirimu sendiri sebagai Dewa Surgawi awal karena mampu menahan serangan telapak tanganku. Kaisar Langit Sura mencibir. Tuan Feng. Kaisar APS sangat cemas dan ingin membantu Feng Wuchen. Sayangnya, Gudi tidak memberinya kesempatan. Kaisar APS, pertempuran belum berakhir. Jangan pernah berpikir untuk menyelamatkan Feng Ying. Gudi berkata dengan dingin, memblokir Ice Flame Emperor dengan kecepatan yang menakutkan. Enyah. Ice Flame Emperor meraung dan bergegas maju dengan ganas. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dia bertabrakan dengan Gudi, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Itu memekakan telinga, dan energi destruktif menyapu dengan gila-gilaan. Namun, tabrakan ini memiliki kekuatan yang seimbang, dan Gudi tidak dapat mundur. Dengan pemblokiran Gudi, Kaisar APS tidak dapat membantu Feng Wuchen sama sekali. Kaisar Langit Sura, jangan bunuh dia. Tangkap dia dan serahkan dia pada Tuan Gui Gu, kata Tetua Agung. Ia, penatua yang hebat. Kaisar Langit Sura berkata dengan hormat dan bergegas menuju Feng Wuchen. Feng Wuchen terluka para oleh Kaisar Langit Sura. Dia hampir tidak bisa menopang dirinya sendiri di udara dan tidak berdaya untuk melawan. Tian Shi, bantu Tuan Feng. Jiang Yuya berteriak panik. 1399. Tuan Feng. Hati Tian Shi terbakar oleh kecemasan saat dia mencoba menghindari Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi. Namun, dia tidak berdaya. Tidak peduli bagaimana Tian Shi mencoba menghindar, dia tidak bisa melepaskan diri dari Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi. Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi masih bisa mencegatnya. Apa, Anda ingin menyelamatkan Feng Ying? Dia hanyalah bajingan para dewa naga. Mengapa Anda ingin mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkannya? Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi mencibir dengan sikap angkuh. Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi sangat kuat. Pesonanya telah membuat pikiran Tian Shi bimbang berkali-kali. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia akan terluka parah oleh Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi. Enyah. Tian dia berteriak dengan marah. Kaisar Langit Sura semakin dekat dengan Feng Wuchen. Sangat galak. Kamu tidak tahu bagaimana bersikap lembut. Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi tersenyum menggoda. Kemudian, wajah menawannya berubah menjadi ganas dan dingin. Jadi, kamu pantas mati. Seni Surgawi. Telapak Tangan Pembunuh Bulan Tertinggi. Energi kematian yang mengerikan meletus saat Kaisar Langit melancarkan serangan telapak tangan, membawa kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Kekuatannya sangat menakutkan. Merasakan kekuatan yang menakutkan ini, ekspresi Tian Shi berubah drastis. Dia dengan cepat menyalurkan seluruh kekuatannya. Seni Surgawi. Tebasan Mencari Jiwa. Tian Shi meraung dan melambaikan tangannya. Tebasan energi yang mengerikan terjadi. Ledakan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kedua kekuatan destruktif itu bertabrakan dengan ganas, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Tian Shi dan Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi keduanya dikirim terbang. Bajingan. Tian dia mengutup dalam hatinya. Wajahnya bengkok. Halangan Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi telah menyebabkan Tian Shi kehilangan kesempatan terbaiknya untuk membantu Feng Wuchen. Pembunuh Kaisar APS dan pemimpin Surgawi tidak bisa pergi untuk membantu Feng Wuchen. Suara mendesing. Melihat Kaisar Langit Sura mendekati Feng Wuchen, sosok Zufeng melintas dengan cara yang menakutkan. Telapak tangannya mengumpulkan energi dahsyat saat dia menyerang Kaisar Langit Sura. Kecepatan Zufeng sangat menakutkan. Baik Kaisar Ming maupun Kaisar Annihilation tidak dapat menghentikannya. Zufeng, kamu baru saja menjadi Kaisar Langit. Kamu bukan tandinganku. Kaisar Langit Sura berkata dengan nada menghina. Hem, ini, penatua pertama mengangkat alisnya sedikit, seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Ledakan. Berdengung. Angin puyuh dengan ganas bertabrakan dengan telapak tangan Kaisar Langit Sura. Dengan ledakan yang keras, riak energi yang menakutkan menyebar dengan hebat, menyebabkan ruang dalam radius 100 ribu kaki berjatuhan seperti gelombang kemarahan. Setelah tabrakan sengit, keduanya terpaksa mundur. Oh, tidak disangka ia memiliki kekuatan yang begitu liar dan liar. Dalam tabrakan ini, Kaisar Langit Sura tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, sedikit tidak percaya. Kekuatan Sufeng bisa langsung naik ke Kaisar Langit tingkat menengah. Mata Kaisar Langit pemusnahan dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Wajah Kaisar Hades dipenuhi dengan keterkejutan. Sufeng, teknik kultivasi yang kamu latih cukup istimewa. Teknik ini memungkinkanmu untuk langsung mengeluarkan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mampu melawan Kaisar Langit Sura, kamu benar-benar luar biasa, puji Tetua Agung. Bayangan Angin, apa kabarmu? Tetap bertahan. Mengabaikan Tetua Agung, Angin Puyuh menoleh untuk melihat ke arah Feng Wuchen. Terima kasih banyak, kata Feng Wuchen dengan susah payah, wajahnya pucat. Cepat panggil Dewa Naga, Angin Puyuh buru-buru berkata. Aku tidak tahu kenapa, tapi Long Mitian dan Long King Hun tidak merespon. Aku khawatir sesuatu telah terjadi pada Dewa Naga juga. Feng Wuchen menjawab dengan susah payah. Apa? Tidak ada respon. Ekspresi Angin Puyuh berubah drastis. Jika para Dewa Naga tidak merespon, bukankah itu berarti mereka akan mati hari ini? Tanpa bantuan Dewa Naga, siapa yang bisa mengalahkan Tetua Agung Istana Surgawi? Portal teleportasi telah dihancurkan. Saya khawatir sesuatu telah terjadi pada pavilion bayangan Surgawi dan kuil Dewa Naga. Feng Wuchen berkata dengan susah payah. Dia sangat khawatir tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Tetua Agung telah memasang penghalang untuk menutup seluruh kekuasaan abadi. Transmisi suara Feng Wuchen tidak dapat dikirim sama sekali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Angin Puyuh bertanya dengan cemas. Kurangnya respon dari para Dewa Naga tidak diragukan lagi telah menghancurkan harapan Angin Puyuh. Feng Wuchen berkata dengan susah payah, pikirkan cara untuk menghubungi Dewa Naga. Angin Puyuh, bahkan jika kamu menghentikanku, kamu tidak akan bisa menyelamatkan Win Sado. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa Tetua Agung telah memasang penghalang untuk menutupnya. Seluruh kekuasaan abadi, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ini adalah rencanaku yang cermat, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu melarikan diri? Sebuah penghalang untuk menutup kekuasaan abadi. Feng Wuchen dan yang lainnya terkejut. Seberapa mengerikankah budidayanya? Kekuasaan abadi sangat besar dan Penatua Agung telah menggunakan penghalang untuk menutup seluruh kekuasaan abadi. Tatapan dingin kaisar langit surah menyapu jiwa putih dan yang lainnya. Jiwa putih, Gu Tong Tian, kamu hanya membuang-buang energi untuk mencoba melawan. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari kekuasaan abadi. Win Shadow, jangan berharap Dewa Naga datang dan menyelamatkanmu. Dengan penghalang untuk menutup Immortal Dominion, mereka tidak akan bisa merasakan kehadiranmu. Ditambah lagi, mereka tidak akan bisa datang. Kaisar Surgawi Sura mencibir dingin pada Feng Wuchen. Sesuatu benar-benar terjadi pada para Dewa Naga. Feng Wuchen mengerutkan kening. Desir, desir. Pemusnahan Kaisar Surgawi dan Kaisar Ming sudah menyerang mereka. Kaisar Surgawi Sura juga menyerang. Aura ketiga Kaisar Surgawi luar biasa. Angin puyuh. Anda lebih cepat dari mereka. Jangan melawan mereka secara langsung. Cobalah yang terbaik untuk menahannya. Aku akan memikirkan sesuatu. Feng Wuchen buru-buru mengirimkan suaranya ke angin puyuh. Dia telah mengaktifkan kekuatan waktu. Kekuatan waktu Feng Wuchen tidak cukup untuk menjebak Kaisar Langit Sura dan yang lainnya. Aura yang sangat kuno. Kekuatan macam apa itu? Penatua Agung mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat kekuatan kuno misterius seperti itu sebelumnya. Kekuatan waktu dapat mengendalikan kecepatan waktu. Dulu, Feng Wuchen selalu memperlambat musuhnya. Kali ini, Feng Wuchen mempercepat aliran waktu dalam area tertentu, memungkinkan Feng Wuchen bergerak lebih cepat. Dalam sekejap waktu semakin cepat, Feng Wuchen dapat melihat ketiga Kaisar Surgawi melambat. Perjalanan luar angkasa. Dengan bantuan kekuatan waktu, Feng Wuchen dengan paksa mengaktifkan jiwa bela diri segel naga emasnya dan menggunakan perjalanan luar angkasa. Ruang di sekitar mereka berputar dan melengkung dengan cepat. Feng Wuchen menghilang ke dalam ruang memutar dalam sekejap mata. Huff. Bayangan angin. Apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri menggunakan space travel? Kaisar Surgawi Sura mencibir. Perjalanan luar angkasa para dewa naga. Penatua Agung mengerutkan kening. Dari Kaisar Surgawi Sura, Penatua Agung telah memasang penghalang untuk memblokir transmisi suara. Itulah mengapa Long Nityan tidak dapat mendengar transmisi suara Feng Wuchen. Feng Wuchen menggunakan perjalanan luar angkasa berulang kali. Dalam beberapa sekejap mata, Feng Wuchen telah tiba di perbatasan kekuasaan abadi. Feng Wuchen menggunakan perjalanan luar angkasa lagi dan tiba di perbatasan spirit dominion. Nityan panjang. Panjang Kinghun. Kirim elit dewa naga untuk memperkuat kuil naga, pavilion bayangan surgawi, tempat tinggal guru surgawi, dan persekutuan pandai besi. Penatua Agung dari kuil layak surgawi telah memasang penghalang untuk menutup kekuasaan abadi. Datang dan perkuat mereka segera. Feng Wuchen mengirimkan pesan ke Long Nityan saat dia melewati penghalang. 1400. Dewa naga menyambut dua tamu terhormat hari ini. Tetua Agung dan yang terhormat dari Istana Surgawi. Kedatangan tiba-tiba dari Tetua Agung dan Yang Mulia Dewa Naga menarik perhatian eselon atas Dewa Naga. Seekor musang yang memunjungi ayam tidak ada gunanya. Yo, bukankah ini Tetua Agung dari Istana Surgawi? Cek-cek, aku hampir tidak bisa mengenalimu setelah bertahun-tahun. Sepertinya Anda tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Long King Hun berkata dengan heran. Panjang King Hun, perhatikan kata-katamu, yang terhormat dari Istana Surgawi berteriak dan menatap ke arah Long King Hun. Apa yang salah dengan kata-kataku? Apakah aku menusukmu tepat di jantung? Long King Hun bertanya dengan ekspresi kesal. Anda, yang terhormat dari Istana Langit sangat marah namun dihentikan oleh Tetua Agung. Setiap orang yang datang adalah tamu. Beginikah cara Dewa Naga memperlakukan tamunya? Kata Tetua Agung Acu Ta Acu, mengabaikan keberadaan Long King Hun. Penatua Agung dari Istana Surgawi, yang terhormat dari Istana Surgawi, para Dewa Naga tidak menyambut Anda. Tidak perlu menjamu tamu. Long Nitian berkata dengan dingin dan memblokir mereka berdua di alun-alun. Long Nitian, ku dengar kamu telah mengembangkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan kekuatanmu meningkat pesat. Kamu bahkan mengalahkan Tuan Gui Gu. Kamu tidak sederhana. Tetua Agung memandang Long Nitian dan tersenyum. Long Nitian tanpa ekspresi dan tidak menjawab. Dia tampak seperti berada ribuan mil jauhnya. Penatua Agung dan yang terhormat dari Dewa Naga, bolehkah saya mengetahui alasan kunjungan Anda? Pada saat ini, Long Tian Chou memandang mereka berdua dengan tenang di depan Istana Megah. Long Tian Chou, Ibu Naga dan ketiga Tetua Agung berjalan keluar dari Istana. Mereka terkejut melihat mereka berdua. Pemimpin Klan Naga, Nyonya Long, Tetua Agung dan yang terhormat dari Istana Surgawi membungkuk dengan sopan. Long Tian Chou memang telah pulih. Tingkat pengolahannya tidak meningkat banyak dan oranya jauh lebih lemah dibandingkan Istana Surgawi. Yang terhormat dari Istana Surgawi berpikir dalam hatinya tetapi tidak menunjukkannya. Suge Wu Ji, sudah lama tidak bertemu. Kultifasimu telah meningkat pesat. Long Xing Chen mengelus janggut putihnya dan tersenyum sambil menatap Suge Wu Ji. Bagaimana patua bisa dibandingkan dengan Tetua Agung? Suge Wu Ji melambaikan tangannya. Suge Wu Ji melirik Long Tian Chou dan tersenyum tipis. Tidak banyak, patua baru saja keluar dari pengasingan dan ingin bertemu dengan seorang teman lama. Mengunjungi teman lama. Long Yuan mencibir, Suge Wu Ji, saya pikir Anda ingin mengetahui kekuatan Dewa Naga. Bukankah kalian berdua takut mati dengan datang menemui Dewa Naga? Tetua ketiga, kamu melebih-lebihkan. Patua tidak mempunyai niat seperti itu. Patua memang ada di sini untuk menemui seorang teman lama, kata Suge Wu Ji sambil tersenyum. Dia tidak panik sama sekali. Kami datang mengunjungi Dewa Naga sebagai tamu, tapi tetua ketiga tidak akan membunuh kami, kan? Yang Mulia bertanya. Penatua Agung, Yang Mulia mengundang Anda masuk, Long Tian Chou menerimanya dengan sopan. Terima kasih, pemimpin klan Naga, Suge Wu Ji menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Long Qinghun mengerutkan kening saat dia melihat Suge Wu Ji dan Yang Mulia memasuki aula. Ni Tian, bukankah menurutmu mencurigakan kalau kedua bajingan ini mendatangi Dewa Naga? Long Ni Tian mengerutkan kening dan berbisik, mereka tidak memiliki niat baik. Awasi mereka. Namun, tidak lama setelah Suge Wu Ji dan Yang Mulia memasuki aula, Long Ni Tian yang telah menunggu di luar tiba-tiba mendengar transmisi suara Feng Wu Chen. Ni Tian panjang, panjang Qinghun. Kirim para elit Dewa Naga untuk mendukung Istana Dewa Naga, pavilion bayangan langit, kamar dagang, kediaman abadi guru surgawi, dan persekutuan pandai besi. Penatua Agung dari kuil layak surgawi telah memasang penghalang untuk menyegel domain ilahi abadi. Datang dan bantu segera. Ekspresi Long Ni Tian dan Long Qinghun berubah drastis. Ni Tian panjang, panjang Qinghun. Apakah kamu mendengarku? Raungan cemas Feng Wu Chen terdengar lagi. Sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Pantas saja aku tidak bisa merasakan auranya. Dia terjebak dalam domain ilahi abadi. Long Qinghun terkejut. Tuan Muda, datang. Jawab Long Ni Tian segera. Feng Wu Chen yang baru saja melarikan diri dari penghalang domain ilahi abadi merasa lega ketika mendengar transmisi suara Long Ni Tian. Long Ji. Bawa semua kaisar surgawi ke atas ke istana Dewa Naga, pavilion bayangan langit, kamar dagang alam roh, tempat tinggal abadi guru surgawi, dan persekutuan pandai besi. Long Ni Tian segera memesan. Ya, yang mulia, yang mulia, Long Ji menerima perintah dan segera memimpin banyak pembangkit tenaga listrik Dewa Naga keluar. Long Qinghun segera menghilang dan menuju ke domain ilahi abadi. Pemimpin klan, Long Ni Tian mengirimkan berita itu ke Long Tian Chou dan tiga tetua agung dan segera menuju ke domain ilahi abadi. Long Tian Chou dan ketiga tetua agung tidak mengatakan apapun. Mereka sudah tahu mengapa Zuge Wu Ji dan Yang Mulia ada di sini. Mereka ingin menunda para Dewa Naga sehingga mereka tidak dapat membantu. Wuss. Setelah meninggalkan alam hantu tanpa nama, Long Ni Tian dan Long Qinghun segera bergegas ke domain ilahi abadi. Setelah merasakan aura Feng Wu Chen, keduanya muncul di waktu yang hampir bersamaan. Tuan Muda, Long Ni Tian dan Long Qinghun membungkuk hormat. Mereka juga melihat Feng Wu Chen terluka parah dan wajah mereka menjadi jelek. Long Qinghun mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Tuan Muda, siapa yang melukaimu? Saya harus membunuhnya. Saya baik-baik saja. Sudahkah Anda mengirim bala bantuan ke Istana Dewa Naga? Feng Wu Chen bertanya dengan cemas. Tuan Muda, saya sudah memerintahkan Long Ji untuk membawa bala bantuan ke faksi utama. Long Ni Tian berkata dengan hormat. Bagus. Saya harap kita bisa tiba tepat waktu. Ikutlah denganku ke persatuan prasasti untuk menyelamatkan mereka. Akan terlambat jika kita tidak melakukannya. Feng Wu Chen berkata dengan cemas. Dia dengan paksa menggunakan perjalanan luar angkasa dan membawa mereka berdua ke dalam penghalang. Setelah memasuki penghalang, Long Ni Tian melintas dan muncul di atas persatuan prasasti bersama Feng Wu Chen dan Long Qinghun dalam sekejap mata. Aura yang sangat menakutkan dan niat membunuh yang mengerikan menyapu dengan gila-gilaan. Itu penuh dengan pencegahan. Ni Tian panjang. Panjang Qinghun. Merasakan dua aura yang sangat menakutkan, ekspresi delapan kaisar surgawi berubah drastis. Mereka mundur karena ketakutan. Namun, dalam waktu singkat Feng Wu Chen melarikan diri dari penghalang, persatuan prasasti telah dihancurkan dengan tanah. Jiwa putih dan banyak dewa surgawi lainnya menderita banyak korban. Ksatria baik dan jahat serta kaisar surgawi lainnya semuanya terluka parah. Hanya Tian Xi, Su Feng, dan Tian Kui yang masih bertahan dengan putus asa. Mereka di sini. Su Feng dan yang lainnya sangat gembira saat melihat Long Ni Tian dan Long Qinghun. Mereka akhirnya melihat harapan. Mereka datang begitu cepat. Su Ge Wu Ji sedikit mengernyit. Ketika dia melihat Feng Wu Chen menggunakan perjalanan luar angkasa, Su Ge Wu Ji sudah menduga bahwa Feng Wu Chen pergi untuk mendapatkan bala bantuan. Kekuatan kuno yang digunakan Feng Ying barusan sangat aneh. Secara logika, dengan tubuhnya yang terluka parah, mustahil baginya untuk memiliki kesempatan. Namun, kekuatan misterius itu sepertinya telah memberinya cukup waktu. Su Ge Wu Ji sangat penasaran dengan kekuatan misterius apa yang digunakan Feng Wu Chen. Tidak masuk akal, Feng Wu Chen sangat marah saat melihat Bai Hun, Kaisar Api Es, dan yang lainnya terluka parah. Tuan Muda, ini adalah tiruan Su Ge Wu Ji. Tubuh aslinya ada di dalam Dewa Naga. Hal lama ini mencoba menunda kita. Long Kinghun mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Long Mitian menatap dingin ke arah Su Ge Janji dan berkata dengan dingin, Su Ge Janji, aku tahu kalian tidak memiliki niat baik terhadap Dewa Naga.